Halo teman-teman semua kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di video kali ini aku kedatangan sebuah webcam baru lagi nih Dari NYK Nemesis Hexa Ini adalah Hexa A75 Kualitas gambarnya seperti ini Buat kalian yang gak mau nonton sampai akhir Dan pengen nonton hasilnya aja nih Hasilnya kayak gini kurang lebih Tapi kalau kalian mau tau spesifikasinya, harganya Dan hal-hal detail lainnya Kalian tonton videonya sampe selesai ya Jadi yuk langsung aja kita unboxing Dan liat apa aja yang ada di dalam paket penjualannya Disini ada unitnya Kemudian ada buku petunjuk penggunaan Dan udah itu aja Bukan buku petunjuk penggunaan bahkan Ini kartu garansi Jadi gak ada buku petunjuk penggunaannya Gak ada manual bukunya sama sekali Iya gak ada Ini kita dapet kartu garansi dari NYK Indonesia Selama 1 tahun sejak tanggal pembelian ya Sekarang mari kita liat unitnya Disini dia udah terpasang kabel Sepanjang 1,9 meter Jadi udah cukup banget sih Kalau kalian dipake di laptop Ataupun di PC gitu Misalnya PC kalian di bawah meja pun Aku rasa masih cukup Kemudian ini kabelnya cukup tebel ya Dan keliatannya sih kuat nih Oke kuat tebel bagus Dia pake kabel USB 2.0 Di bagian bawahnya disini ada threads per 4 inch ya Kalau kalian punya tripod kecil kayak gini Kalian bisa mountingin di tripod yang kecil kayak gini Kemudian bisa diatur di meja gini ya Kalau kalian mau lebih fleksibel Anglenya gitu Atau kalau kalian mau conference gitu Bisa ditaruh di tripod yang lebih proper Untuk group chat conference gitu Yang rame-rame Jadi bisa dijauhin gitu Cukup fleksibel Kemudian disini ada untuk mounting ke monitor Kita tinggal buka aja ya Seperti ini Yuk langsung aja kita pasang di atas monitornya ya Seperti ini Disini kita bisa puter sampai 360 derajat ya Kalau kita mau menghadapin ke belakang gini bisa Kita mau menghadapin ke samping bisa Tinggal disesuaikan aja dengan angle yang kalian mau Ini udah ter-setup seperti ini Langsung aja kita cobain Disini aku bakalan nyobanya Pake aplikasi Zoom ya Webcam ini tuh support di berbagai macam aplikasi Untuk telekonferensi Kayak Zoom, Skype, OBS, Discord Semuanya bisa Disini aku mau pake Zoom aja Yang mungkin sebagian besar dari kalian pake ya Aku bakalan langsung aja nih Klik new meeting Nah ini kayaknya butuh dikeser dikit Disini mungkin ya Segini kurang lebih ya Kayak gini Kalian pastiin aja framingnya udah bagus Udah proporsionalnya agak berantakan sih Racknya Karena kalo dari sebelah sini kan bagus ya Kalo dari sini jelek Kalian pikirin satu angle aja sih Aku kan karena dua angle Jadi biarin ya disini Webcam yang aku review ini adalah NYK Nemesis Hexa A75 Ini udah plug and play USB interface With built-in microphone Kita udah cobain gambarnya Sekarang kita cobain kualitas microphone-nya ya Ini kita pake microphone apa Kita coba cek disini Microphone ini ya Realtec USB microphone Oke Langsung aja kita record Mana pencet record ini ya Testing, testing, testing Testing microphone Testing microphone Test 1, 2, 3 Beginilah kualitas microphone Kualitas video dari webcam NGK Nemesis Hexa A75 Berikutnya kualitas suara dan kualitas gambarnya Gimana menurut kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Webcam yang aku review kali ini udah punya resolusi Full HD 30 fps Dan dia punya viewing angle atau field of view 69 derajat Apakah ada yang lebih bagus diantara yang lebih wide atau yang lebih tight Menurutku itu tergantung dengan kebutuhan dan skenario kalian gimana gitu ya Kalau kalian tuh tipe orang yang rapihnya tuh di daerah sini doang nih Di sebelah sini perantakan gitu Webcam kayak gini mungkin cocok ya Jadi kita gak perlu ngerapihin yang sebelah sini Ada Messi disini, ada perantakan disini gitu Gak apa-apa pake webcam ini Tapi kalau kalian pake webcam yang lebar itu kan jadi keliatan semua ya Kalau disini perantakan, disini perantakan jadi masuk semua ke kamera Nah tapi kalau kalian tuh tipe orangnya tuh yang artsy-artsy gitu Setiap sudutnya tuh udah bagus Mungkin pake yang wide itu lebih bagus Pake yang sudutnya lebih lebar gitu ya Jadi itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing Oke sekarang mari kita masuk ke kesimpulannya Menurutku webcam dari NYK Nemesis Hexa A75 ini bisa jadi pilihan buat kalian Kalau kalian pake PC kayak gini yang belum ada webcamnya Atau kalau misalnya kalian punya laptop Kemudian webcam dari laptop kalian tuh rusak Ini bisa jadi replacement-nya ya Untuk dari segi kualitasnya sih menurutku terbilang standar Gak yang bagus banget, gak jelek juga Ya masih bisa kepake lah untuk kebutuhan-kebutuhan daring gitu ya Atau kalian mau telekonferens gitu-gitu ini masih oke sih Kalau dari segi harganya NYK Nemesis Hexa A75 ini dijual di harga Rp265.000 Harga yang standar juga, gak begitu mahal, gak begitu murah Paling kelebihan dari webcam ini tuh dia udah punya cover yang bisa dilepas ini sih Jadi kalau kalian emang mau pake ya dipasang aja Kalau gak mau pake bisa dilepas aja kayak gini Kalau aku kan ini shootingnya ke arah tembok Jadi gak akan terjadi hal-hal yang aneh di belakang ya Jadi mungkin aku gak perlu pasang Tapi kalau kalian mau pasang juga boleh Kalian bisa pasang di sebelah sini Kalau misalnya kalian tuh shootingnya tuh gak di tempat yang proper Misal di belakang ada orang lalu lalang Terus gak lagi pake baju yang proper Misal lagi gak berjilbab atau apa gitu Mau tiba-tiba ditutup Bisa langsung gini aja set gitu Gambarnya tuh jadi langsung black out Jadi gak perlu ribet-ribet nutupin gitu Paling itu aja sih kelebihan dari webcam ini Untuk kualitasnya dan lain-lain terbilang standar aja Dan bisa dipake untuk kebutuhan-kebutuhan orang pada umumnya sih Seperti biasa kalau kalian tertarik dengan produk yang aku review Kalian bisa beli pake link yang ada di description box ya Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Dan kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya